Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah korama Sheikh Abdul Qadir Yaitu berkah sang Sheikh Untuk si Jompu Korama Sheikh Abdul Qadir Juga bisa menyembuhkan orang Jompu Abu Salih Nasar mengisahkan Bahwa ada seorang Bernama Abdul Razak Yang pergi haji bersama ayahnya Ketika anak dan ayah ini Sampai di tanah suci Mereka berdua menginap Di sebuah perkampungan bernama Hullah Mereka memilih menginap Di sebuah rumah orang miskin Pemilik rumah ini adalah Orang tua Jompu Namun ketika keduanya masuk Didapatinya Sheikh Abdul Qadir Sudah ada di dalam rumah itu Mereka berdua setelah diizinkan Si pemilik rumah Akhirnya tinggal di rumah itu beberapa hari Sebelum pelaksanaan haji tiba Saat menginap itulah Mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri Bahwa banyak ulama dan masyaih Yang berdatangan secara berombongan Ke rumah tersebut Bahkan para pejabat di kampung Hullah Juga turut datang Mereka semua Berniat hendak menghormat Kepada Sheikh Abdul Qadir Ketika tahu Sang Sheikh ada di sana Banyak dari mereka Yang meminta Kesediaan Sheikh Abdul Qadir Pindah ke rumah mereka Yang terbilang mewah Namun Sheikh Abdul Qadir Menolaknya secara halus Beliau lebih nyaman Untuk tinggal di rumah Miskin tersebut Karena sang Sheikh tidak bersedia pindah Maka para ulama dan kaum elit di Hullah Memberikan sebahagian hartanya kepada beliau Di antara mereka Ada yang memberikan kambing Emas Perak Kain sutra Dan benda-benda berharga lainnya Sehingga terkumpulah harta itu dengan banyak Para penduduk kampung Dan orang-orang awam Juga banyak yang berbondong-bondong Menjenguk Sheikh Abdul Qadir Mereka meminta doa Dan berkah dari beliau Ketika Sheikh Abdul Qadir Hendak melanjutkan perjalanan Beliau bilang bahwa Seluruh harta yang terkumpul Hasil pemberian kaum elit Dan orang kaya di Hullah itu Diberikan kepada pemilik rumah Yang beliau tumpangi Karena terinspirasi oleh Sheikh Abdul Qadir Orang lain yang berkumpul Juga memberikan sedekahnya Kepada orang tua Jompo miskin pemilik rumah Si Jompo miskin itu pun Langsung mendapatkan harta Yang luar biasa banyak Setelah beberapa tahun Sebagaimana dikatakan oleh perawi Orang Jompo yang asalnya miskin itu Berubah menjadi orang yang kaya raya Kata perawi kepada Nasar Apa yang dialami orang Jompo Yang asalnya miskin Lalu menjadi kaya tersebut Merupakan berkah dari Sheikh Abdul Qadir Begitulah Sheikh Abdul Qadir Berkahnya bisa memberikan manfaat Konkret kepada orang miskin Kisah selanjutnya Terompah Sheikh Abdul Qadir Menolong orang dari rampo Suatu hari Sebagaimana dikisahkan oleh Ash-Sharafaini Dalam Al-Harimi Sheikh Abdul Qadir Tengah mengambil air wudu Dengan menggunakan bakiyah Atau terompah Itu sandal yang terbuat dari kayu Setelah itu Beliau langsung Salat dua raka'an Terompah beliau Masih basah Karena Terkena air wudu Setelah menyelesaikan Salat Tiba-tiba beliau keluar Dan mengambil terompahnya Yang masih basah itu Lalu melemparkannya Ke sebuah arah Kedua terompah itu Langsung hilang Orang-orang yang melihatnya Termasuk Ash-Sharafaini Dan Al-Harimi Terheran-heran melihat Tingkah Sheikh Abdul Qadir itu Ada apa sebenarnya Dengan Sheikh Abdul Qadir Kenapa beliau melemparkan Kedua terompahnya itu Ke arah yang tidak jelas Pertanyaan ini Masih menghantui Orang-orang yang telah melihatnya Perbuatan yang ganjil itu Baru terungkap 20 hari berikutnya Saat itu Ada rombongan dagang Yang datang Ke rumah Sheikh Abdul Qadir Setelah tiba Di depan rumah beliau Pimpinan rombongan Bilang bahwa Mereka hendak soan Kepada Sheikh Abdul Qadir Dan menyampaikan Terima kasihnya Karena sudah ditolong Ash-Sharafaini Dan Al-Harimi Yang menemui Rombongan tersebut Semakin penasaran Sebab selama ini Sheikh Abdul Qadir Tidak pernah berpergian jauh Sementara Rombongan dagang itu Merupakan orang-orang Yang berasal Dari kota yang jauh Sebagai bentuk terima kasih Rombongan itu Memberikan kain sutra Perak Dan emas Kepada Sheikh Abdul Qadir Bukan hanya itu Dan ini yang menjadi petunjuk Rombongan itu Juga mengembalikan Sepasang terompahnya Sheikh Abdul Qadir Saat kedua terompah itu Diberikan Al-Sharifaini Dan Al-Harimi Pun bertanya Dari mana mereka Memperoleh terompah Sheikh Abdul Qadir itu Ketika mendapatkan Pertanyaan Dari Al-Sharifaini Dan Al-Harimi Kedua Rombongan tersebut Langsung bercerita Bahwa 20 hari yang lalu Mereka Tengah melakukan Perjalanan Untuk pergi Berdagang Namun Di tengah Perjalanan Mereka tiba-tiba Dirampok oleh Sekawanan Perampok Para perampok Yang kejam ini Menjarah seluruh Barang dagangan mereka Setelah berhasil Menyikat habis Harta mereka Para perampok itu Segera berkumpul Di sebuah lembah Untuk membagi Hasil jarahannya itu Dalam kondisi Yang dipenuhi Oleh kesialan itu Salah seorang Anggota dagang Ada yang menyatakan Andai Teringat Sheikh Abdul Qadir Dalam kondisi Yang terteror Seperti ini Descaya Kami akan Bernazar Untuk memberikan Sebahagian harta Jika kami selamat Saat itulah Baru saja Mereka menyebut Nama Sheikh Abdul Qadir Mereka langsung Mendengar teriakan Keras dari Para perampok Yang sedang Membagi hasil Rampasannya Di sebuah lembah Mereka pun Segera menuju Ke arah Suara teriakan Perampok itu Nampak ketakutan Dan kesakitan Para rembongan dagang Menduga bahwa Kawanan rembong itu Sedang diserang Oleh perampok lain Namun Di lembah itu Tak ada orang lain Kecuali Kawanan rembong Yang telah Menjarah Harta rembongan Dagang tersebut Para perampok itu Mati semua Kecuali satu Yang menjadi Pimpinannya Maka dengan Diliputi ketakutan Pimpinan perampok Yang masih hidup itu Memanggil Rembongan dagang Yang tak jauh Dari lembah Kemarilah Ambil ini Seluruh harta kalian lagi Teman-temanku Sudah mati semua Oleh dua Trompah basah ini Sungguh Ini merupakan Peristiwa aneh Begitulah Kata Pimpinan Perampok itu Setelah berkata Demikian Pimpinan Perampok itu Langsung lari Meninggalkan Teman-temannya Yang tewas Dan seluruh Harta jerahan Mereka Serta kedua Terompah itu Maka Para rombongan dagang itu Segera menuruni Lembah itu Untuk mengambil Hartanya kembali Saat mengambil Harta-harta itu Kembali Mereka dikejutkan Dengan dua Terompah yang Masih basah Kedua terompah Inilah yang Membunuh Para kawanan Perampok tersebut Setelah diamati Di antara rombongan dagang itu Ada yang tahu bahwa Kedua terompah basah itu Adalah miliknya Syekh Abdul Qadir Dari sinilah Ash-Sharif Faini Dan Al-Harimi Baru tahu bahwa Ternyata 20 hari yang lalu Saat Syekh Abdul Qadir Melemparkan Kedua terompahnya itu Tepatnya setelah Dirinya sholat Adalah dalam rangka Menolong rombongan dagang Yang terkena Musibah tersebut Syekh Abdul Qadir Meski dari jarak jauh Mengetahui nasib Rombongan dagang Yang tengah dirampok itu Karena salah satu rombongan itu Ada yang menyebut Nama Syekh Abdul Qadir Kedua terompah basah Yang dilimparkan Syekh Abdul Qadir itu Menghantam Para kawanan Perampok tersebut Maka setelah Berdemu dengan Syekh Abdul Qadir Ketua rombongan itu Segera menyerahkan Terompah itu Kepada pemiliknya Selain itu Mereka juga Memberikan sebahagian Harta mereka Sebagaimana Yang mereka Telah nazarkan Namun Syekh Abdul Qadir Hanya mengambil Terompahnya saja Sementara harta Pemberian rombongan Dagang itu Seperti emas Perak Dan sutra Diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Kepada Ashrifaini Dan Al-Harimi Cerita selanjutnya Ataupun Kisah selanjutnya Yaitu Syekh Abdul Qadir Mengalahkan Raja Jin Begitu besar Karamah yang diberikan Oleh Allah Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sampai Konon Raja Jin Pun Tunduk Kepadanya Dikisahkan Bahwa Ada Seorang Laki-laki Di Baghdad Datang Kepada Syekh Abdul Qadir Dan Mengadu Bahwa Puterinya Yang masih Perawan Telah Diculik Jin Dari Rumahnya Syekh Abdul Qadir Pun Menjawab Pergilah Engkau Malam Ini Kesebuah Bangunan Yang runtuh Di Al-Kharko Dan Duduklah Di tempat Yang tinggi Tingkat Kelima Kemudian Buatlah Garis Lingkaran Di Tanah Sambil Membaca Bismillah Ala Niyeti Abdul Qadir Jailani Jika Waktu Insya Tiba Kau Akan Temui Segerombongan Jin Dengan Berbagai Rupa Janganlah Engkau Takut Jika Melihatnya Dan Ketika Waktu Sahur Tiba Raja Jin Beserta Rombongan Lainnya Akan Datang Dia Akan Menanyakan Hajatmu Maka Katakan Aku Diutus Syekh Abdul Qadir Kemudian Adukan Padanya Tentang Putrimu Laki-laki Tersebut Lalu Berkata Aku Pun Segera Pergi Dan Melakukan Apa Yang Diperintahkan Syekh Abdul Qadir Setelah Sampai Di Tempat Yang Ditunjuk Beliau Aku Membuat Gambar Lingkaran Dan Berada Di Dalamnya Sehingga Tidak Ada Satupun Dari Para Jin Yang Dapat Melewati Lingkaran Kemudian Datang Rombongan Jin Lain Bersama Raja Jin Dengan Menaiki Kuda Di Antara Mereka Adalah Pimpinan Yang Berdiri Di Depan Lingkaran Dan Bertanya Wahai Manusia Ada Perlu Apa Denganku Maka Aku Katakan Padanya Aku Dihutus Oleh Syekh Abdul Qadir Mendengar Nama Syekh Abdul Qadir Itu Raja Jin Itu Berserta Rombongan Langsung Turun Dari Kuda Dan Mencium Tanah Yaitu Bersujud Kemudian Raja Jin Bersama Gerombolannya Duduk Di Luar Lingkaran Dan Raja Jin Berkata Apa Yang Terjadi Padamu Laki Laki Itu Pun Segera Menceritakan Kisah Dentang Putrinya Yang Diculik Oleh Jin Setelah Itu Berkatalah Raja Jin Itu Kepada Anak Buahnya Bawa Padaku Siapa Yang Melakukan Ini Maka Didatangkan Jin Penculik Itu Dan Berkatalah Raja Jin Ini Adalah Syaitan Jin Jahat Dari Jin Bangsa Cina Kepada Jin Jahat Tersebut Raja Jin Bertanya Apa Yang Mendorongmu Untuk Mencelik Gadis Itu Sedang Dia Berada Di Bawah Tanggungan Wali Kutub Jin Nakal Itu Menjawab Aku Telah Jatuh Birahi Pada Gadis Itu Kemudian Sang Raja Jin Menyeruh Laki Laki Itu Untuk Menghukum Jin Nakal Tersebut Laki Laki Itu Memukul Kepala Jin Yang Telah Menculik Putrinya Jin Jahat Pun Menyerahkan Putri Yang Diculik Kepada Laki Laki Itu Setelah Menerima Putrinya Laki 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 Itu Berkata Kepada Raja Jin Belum Pernah Aku Melihat Yang Seperti Malam Ini Dimana Engkau Begitu Menghormati Perintah Syekh Abdul Qadir Raja Jin Pun Menjawab Benar Dari Dalam Rumah Beliau Mampu Melihat Semua Jin Jahat Yang Ada Di Bumi Maka Dari Itu Dia Jin Nakal Kabur Sebab Takut Kepada Beliau